Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Australia Selatan sepakat menjalin kerjasama di bidang pengelolaan air bersih. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menjelaskan, menjaga dan mengelola air bersih harus dilakukan sebab ke depannya pihaknya ingin adanya perubahan kultur kesadaran masyarakat. Selain itu, Jawa Barat akan mengadopsi sistem pengelolaan air di Australia. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan Menteri Perdagangan Australia Selatan di Gedung Sate Senin 3 Maret 2017. Adapun Menteri Australia Selatan Martin Hamilton Smith mengatakan di Australia Selatan sendiri air juga merupakan tantangan yang paling utama, karena daerah tersebut dikenal sebagai salah satu daerah dengan kondisi yang paling minim air di dunia. Ahmad Heriawan menambahkan, kerjasama ini tidak hanya sebatas teknologi, tetapi urusan teknologi berbasis masyarakat kecil termasuk budaya terhadap air. Kami hari ini kita berhubung untuk semakin menghubungkan keperluan kerjasama yang sudah kita jalani selama 20 tahun antara pemerintahan Jawa Barat dengan pemerintahan Jawa Barat. Jawa Barat terbesar di Indonesia, hampir 20% populasi Indonesia dari Jawa Barat. Dan karena itu, jika ada kerjasama, maka hal-hal terkait dengan nyeparastruktur, akadu ialah kami semua nyeparastruktur, hal terkait dengan sebuahnya manusia, tapi memiliki sebuahnya manusia terbanyak, dan pendidikan juga semakin baik. Dan karena itu, kerjasama-kerjasama dengan muara dasar, dari Bandung, Jabar Prof. Mawartakan.